Musola yang nyaris tenggelam ini sudah seperti salah satu ikon ancaman tenggelamnya Jakarta yang sering ditampilkan berbagai media. Tak jauh dari musola yang nyaris tenggelam ini, berdiri kokoh tanggul kira-kira setinggi 4 meter, dibangun untuk menghalau limpahan air laut yang ketinggiannya sudah melampaui daratan. Tanah Jakarta terus mengalami penurunan, sementara pemanasan global menyebabkan permukaan air laut terus meninggi. Kawasan utara Jakarta adalah yang paling merasakan akibatnya saat ini. Banjir rob karena air laut meluber ke daratan sering terjadi. Menurut Ferris Mepplecroft, sebuah lembaga riset terkemuka di dunia, Jakarta adalah kota dengan penurunan tanah dan terancam tenggelam paling cepat di dunia. Tanggul ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengantisipasi masuknya air laut ke daratan. Tanggul itu pertama ya untuk mengantisipasi meningkatnya luka air laut sama penurunan tingkat tanah ya. Persoalannya kan kalau ada air hujan, air itu kan harus dipompa ke sungai atau ke laut. Ini kita harus membangun sistem folder sekalian sistem folder. Sistem folder yang sekarang akan dibangun itu bersebarengan dengan tanggul pantai. Tanggul pantai ya itu misalnya folder tamal. Sekarang tahun ini harus dimulai karena air itu kan sudah tidak bisa lagi mengadir secara gravitasi ke laut. Kumpulkan dulu di waduk, harus dipompa ke laut atau ke sungai. Ke sungai yang di muara-muara itu. Tanggul Laut Jakarta atau NCICD membentang dari Kali Dadap sampai Kali Blencong. Proyek ini menggunakan dana patungan pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta. Anggaran total proyek ini diperkirakan mencapai 600 triliun rupiah. Proyek pembangunan terpadu pesisir ibu kota masih terus dikerjakan. Targetnya proyek pembangunan ini akan rampung pada tahun 2030. Di muara baru Jakarta Utara masih ada warga yang menetap tak jauh dari tanggul. Kehidupan mereka bergantung pada kekuatan tanggul yang membentengi mereka dari laut di utara Jakarta. Tahun sekitar 80-an kita mempunyai tanggul baru adalah ini, tanggul yang lamanya. Dan tahun 2007 tanggul kita ini pernah jebol. Untuk keluarga kami sampai terendam banjir, air laut. Dan Alhamdulillah sampai sekarang sudah dibangun tapi tidak dengan pakai tiang pancang. Dia pakai manual biasa. Dia senang dengan adanya pemerintah membangun tanggul yang baru ini. Sebelum ada itu, kita lewat. Airnya itu lewat dari tanggul. Keberadaan tanggul bagi warga muara baru memang membangun harapan. Tapi, seberapa efektif tanggul ini mencegah Jakarta tenggelam? Ya, kalau tanggul NCICD ini kan dibangun lebih sedikit lebih kokoh ya. Kemudian juga desainnya lebih tinggi. Nah, sehingga nanti lifetime-nya akan lebih lama ya. Yang tadinya misalnya 10 tahun sekali harus meninggikan tanggul. Nah, mungkin dengan tanggul NCICD mungkin 20 tahun, 30 tahun. Nah, itu akan berhasil memproteksi Jakarta dari banjirop ya. Tapi setelah 20 tahun, 30 tahun kembali lagi. Pilihannya meninggikan tanggul atau cari opsi lain. Nah, karena urusannya ini kan dengan penurunan tanah ya. Berarti kita harus berusaha untuk mengendalikan penurunan tanahnya tersebut. Yaitu dengan mengurangi atau menghentikan eksploitasi air tanah ya. Dan itu sudah rungus baku di kota-kota lain di dunia dan berhasil. Membangun tanggul adalah perlindungan jangka pendek untuk mencegah tenggelamnya Jakarta, terutama di kawasan utara. Tapi tanggul saja tak cukup. Tindakan jangka panjang mencegah tenggelamnya Jakarta, seperti menghentikan penurunan tanah, masih jadi PR besar yang mesti segera dilaksanakan.